Kita ke informasi teror terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini di rumah wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara yang dilempari bom Molotov. Pelaku berhasil ditangkap dan mengaku latar belakang aksinya karena kesal sering dimintai uang oleh wartawan tersebut. Karena pelaku membuka lapak perjudian. Inilah rekaman CCTV di rumah seorang wartawan berinusial LS di Deli Serdang, Sumatera Utara yang dilempar bom Molotov. Pelemparan dilakukan oleh seorang pria yang belakangan diketahui bernama Firdaus Sitepung. Firdaus sudah berhasil ditangkap oleh aparat Porresta Besmedan. Setelah ditangkap, Firdaus mengaku pelemparan bom Molotov di latar belakangnya kesal dan sakit hati. Akibat permintaan uang setoran judi yang diminta oleh wartawan berinisial LS. Uang setoran judi dinilai terlalu tinggi oleh Firdaus. Dalam testimoni itu pelaku menyebutkan bahwa ia membuka lapak judi tembak ikan di desa Namorih, Pancur Batu. Namun lapak judinya diketahui oleh LS. Firdaus kemudian meminta tolong kepada LS supaya tidak memviralkan lapak perjudiannya. LS kemudian setuju, tapi dengan syarat harus ada uang setoran. Seiring berjalannya waktu, LS sering mendatangi lapak perjudian dan meminta sejumlah uang, bahkan meminta narkotika jenis sabu kepada Firdaus. Uang setoran awalnya disepakati senilai 200 ribu rupiah tiap minggu. Namun selama atau setelah dua bulan, LS menaikannya menjadi 2 juta rupiah. LS juga meminta disediakan narkotika jenis sabu sebanyak tiga kali dalam sepekan. Firdaus menyanggupi bahkan sudah memberikan sabu hingga berjalan selama tiga minggu. Namun meski semua permintaan dipenuhi, LS masih juga memviralkan lapak judi yang dikelola oleh Firdaus. Firdaus lantas melempar bom Molotov ke rumah LS. Mertawan inisial latar belakang yang menjadikan kenapa para pelaku ini melakukan pembakaran terhadap salah satu rumah rekan media inisial LS karena sakit hati. Sakit hati bahwa korban memberitakan tentang adanya barak judi maupun barak narkoba yang dimiliki oleh saudara FS alias DAUS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!